ok babu taulidi aku batiman utawi keubab mertelake tentang ngebutake hukumannya wong amarokang perintah sopuman bimaruhin kelahan kebagusan karena itu nyegah sopuman anmungkar dan jangking kemungkaran jadi wong sing amar maruhna mungkar itu siksaannya lebih berat nanti ketika apa? ketika dia menyelisihi apa yang dia amar maruh dan nahi mungkarkan wakolafang dan nyelisihi apa tauluhu ucapanan man fi'lahu yang amali man, jadi dia ini ucapanannya nyelisihi perbuatan dia ini ngajak apik tapi gak gak berbuat apik dia memang yang berbuat elek malah dia berbuat elek jadi ceramah orang itu juga pacaran misalnya dia malah pacaran itu dosannya lebih gede timbang karena orang awam yang pacaran ngerti ini dosannya lebih gede dia ngajak apik dia ngajak ayo dia malah ratau bu budel misalnya ya harus ada konsekuensi ketika ngajak dia pun harus bersemangat semampunya meskipun semampunya ketika gak mampu dia gak budel kan dia ajak dia mau ngajak tapi dia gak tahu budel belas itu keliru, pemahaman yang keliru dia ingin amal budel dia juga harus budel meskipun semampunya ketika gak bisa ya gak bisa tapi dia ini ngajak terus gak tahu budel belas itu yang bermasalah dia ngajak sholat jamaah tapi dia juga gak tahu jamaah sama saja dia yang berdalil yang ada orang jamaah tapi dia gak tahu jamaah harus merintah kan tapi iya tapi efek dari merintah itu harus sesuai dengan apa yang di perintahkan dia juga harus menjalankan tapi meskipun menjalankannya sesuai kemampu kemampuan kan terus belas gak gelem jarak malah jarak terus jarak gak budel nah itu dia terkena ancaman ya itu termasuk mulai anak ingin di anak sholat itu sholat ingin di anak sergap jamaah-jamaah dia juga ngomongkontok dia rokok-rokok anumah cangkruan di warung harus memberi contoh meskipun sedih sedikit misalnya ngomongkontok anak yang ngapal ngapal harus berusaha meskipun sedih sedikit kita orang bisa berusaha harus berusaha amanah mereka mungkin otaknya sendiri mungkin meskipun gak harus ada masalah masih ada masalah meskipun itu tetap harus berusaha meskipun sedih sedikit sehingga tidak menyelesaikan dia yang perintahkan usaha misalnya sedih sedikit harus melakukan misalnya perintah apa saja perintah sholat misalnya nyampe tentang sholat da'ajud minimal tetap harus pernah melakukan sholat tersebut mulai orang itu ya kita kan wajib wajib ngule ilmu wajib ngule ilmu wajib ngamalnya ilmu wajib ngamalnya wajib ikhlas wajib ngamalnya wajib dakwah dakwah juga kuduh ikhlas jadi orang itu yang gak gelap belajar ya itu wajib belajar itu kan jadi gak belajar ya itu belajar gak diamalnya itu sekali sama oleh ilmu harus diamalnya meskipun sekali misalnya nah ini wajib ngamalnya wajib dakwah sesuai kapasitas ilmu masing ma masingnya ini wajib dakwah oh gak dilakukan ini yang tidak wajib memang seperti itu kita itu tuntutan dari Allah seperti itu kita harus berilmu mulai semakin berilmu tanggung jawab semakin besar tapi bukan berarti wajib bodoh ya bodoh juga itu seorang yang gak gelap belajar kan jadi intinya mau ngurupin dikongong tenanan terus kontenanan terus kalau Allah ta'ala kalau ngendikosintin Allah subhanahu wa ta'ala ya ataupun perintah Sopo Shiro kebihakannya saya yang menung so bilbiri kelawan berbuat kebaikan waktu menunggu sehingga Sopo Shiro yang awad Siro wantum hal utawi Siro ikutat luna moco Sopo Shiro Al-Kitab ya kitab ya dan yuk ini kan dulu juga mengenai orang Yahudi Nasro ini moco kitab yang moco Taurat Injil mereka, kita yang membaca Al-Quran dan sunnah Rasulullah kita tahu bahwa itu kebaikan kena apa wadah gak ngelako, padahal wadah roh hadisi, roh Al-Quran Al-Quran, kan afalatakilu no potaura angin-angen sopoh shirokab, gak berpikir gak angin-angen sopoh shirokab wadah, 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 ngajak kebaikan kok orang ngelako ni kebaikan wadah, 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 wadah coro Jawa no utekam lo baki nanti lo kaya mas roh ilmu ni kan iku coro di Jawa no kasar cuma anak-anak alkuan di artinya ini opo kue gak angin-angen karena kan kita alus ya, tapi ini coro Jawa gak ngono utekam lo nanti kaya ngongkon apa, kaya roh ilmu ni kaya roh Al-Quran ni, kaya roh hadisi kok kue digang lakoni utekam lo baki nanti kan lo kaya nyegah yang mungkar menging judi oke rohnya judiku ya haram tapi kue kok ngelakoni utekam lo baki nanti kan wakala ta'ala angin di wasintan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kumang surat Al-Baqarah ayat bapad-bapad yaitu kumang surat Al-Baqarah ayat 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 dan hadithin utawa dengan besi dengan besi yakni besi yang membara besi yang mengeluarkan api yang membara kalau kultu bertanya seorang yang seorang takut seorang yang seorang ya Jibril wahai Jibril siapa mereka itu Jibril mereka itu khotib-khotib umat umatmu yaitu penceramah penasehat umat umatmu jadi orang yang penasehat ini tidak sesuai omongannya atau dia ini ngomong sesuatu yang tidak di perintah yang di syariat ini pendakwa-pendakwa pendusta pendakwa-pendusta dan pendakwa yang tidak mengamalkan ilmunya maka dia itu apa? hukumannya di antara hukumannya di antara hukumannya yang dasar juga diguntingi Dewi lalu nganggu gunting yang membara hukumannya berat mulanya Allah bendusak yang bendun jadi dusanya lebih gede dusanya penceramah yang tidak amanah timbang karu orang awam yang berbuat dosa beda tapi orang yang penceramah orang soleh yang amanah penceramah orang yang berilmu yang amanah tingkatannya surga ya itu yang lebih berdur kan masalahnya jokoknya yang penting bodoh lah ya enggak bodoh ya itu seorang yang sengaja gak gelap belajar jadi hati itu lelatan usriya biro'e itu komantuk lodual sinatum bimakor idumin narin kul tuman haulaya jibril kolah utoba ummatik mulanya hati-hati orang yang ngomong koyok pulau ini tanggung jawab yang gede tapi ketika orang berbicara ketika orang memberi nasihat itu harus introveksi diri mulai kadang-kadang maunya gak beramal gara-gara memberi nasihat akhirnya berah beramal kan sagat itu termasuk memotivasi diri untuk beramal karena itu sebagai tanggung jawab jadi malah melalui HP mulai sampe aku gak usah nasihati terus sampe mikir aku kudung lakonis yang tak nasihat nasihat jadi kita harus meningkat terus aku mau nasihati aku kudung jawab kudung jawab arti ini tetap jengan memberi nasihat tapi terus memikiran aku harus ngelakoni itu hurung terus akhirnya jengan ngelakoni sehingga kita meningkat terus 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 mau mengekai nasihat kan keliru juga kita tetap memberi nasihat tapi tetap harus introveksi diri kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita nasihat nasihatkan semuanya berusaha kecuali ketika yang dinasihatkan sesuatu yang belum mampu misalnya ketika kita membahas tentang haji misalnya kita berhenti haji misalnya misalnya membahas tentang poligami misalnya kita gak mau mampu mampu kan kata juga yang mampu semampu semampunya jangan sampai melebihi kemampu kemampuan juga tidak gak mampu tidak mampu kalau kita berbicara ini belum mampu belum mampu ini kita lihat kita berat hati-hati wakala ta'ala angin diusinten Allah subhanahu wa ta'ala ikhbaron mereka itu orang yang nabi soleh nabi soleh nabi soleh nabi soleh nabi soleh yang jelas nabi soleh itu nabinya kaum matian dan apa dosa dari kaum matian itu dosa terbesar mereka yang mayoritas di masa mereka adalah mengurangi timbangan dan takaran jadi adab mengurangi timbangan dan takaran itu adalah tekone angin ribut disus mungkin jadi adab kaum matian disus corok ini disus 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 kemungkinan besar masyarakat mereka secara umum mengurangi timbangan mengurangi takaran kita 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 tepsir ya hai2 yang ada di surat ini ada kaitan ayat Ava asubuhu Apa itu nyampur Sopo yang sun Huu yang rizki Bilharami Kelawan yang haram Dengan apa Minal 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 Nyatanya Sangking Nyuduh takeran Waltat Fifi Lan apa itu Nyuduh timba Timbangan Nyuduh takeran Nyuduh timbangan Jadi Nabi Su'eb itu Mengatakan Aku itu Rizki Seng api Kau ini Allah Seng halal Apa itu ngerti Aku Dewi itu Ngelakoni Nyampur Rizki Seng halal Mau dengan cara Ngelongi timbangan Ngelongi takeran Itu dakwai Nabi Su'eb Maka Kaum itu selalu Ngelongi takeran Ngelongi timbangan Walaupun 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 Orang Harapaya Sopo yang sun An Uho Lifakum Yang Yento Nyilisi Sopo yang sun Kuming Soro Kabeh Ilama Maring Perkoro An Hakang Nyaga Sopo yang sun Kuming Soro Kabeh An Husang King Ma Jadi Aku Ngelisihi Sampen Kabeh Sesuatu Yang tak Cegah Aku Menging Nyudo timbangan Menging Nyudo Takeran Terus Aku Ngelakoni Maksud Aku Ngelakoni Ngelakoni In Uridu Orang Sopo yang sun Sopo yang sun Ilal Isla H Ke Jogo Isla Bagus Bagus Lakum Kedui Soro Kabeh Biladiri Kelawan Adil Mengukur Sampen Berbuat AP Berbuat A Adil Ini Adil Timbangan Nojo Dilongi Takran Nojo Dilongi Ketaatan 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 Ngelakoni Allah Gak Nyudo Timbangan Gak Nyudo Takran Iku Mergo oleh Taufik Ngelakoni Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ditulung 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 Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Penyandarannya Nabi Suheb Ngelakoni Allah Sopo yang Mulanya Sampen Ketika Ngelakoni Poso Harus Disandarkan Taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Disandarkan Ngelakoni Awade Karena Tanpa Taufik Tanpa Pertolongan Allah Melakoni Gak Ngarai Termasuk Nabi Suheb Menyandarkan Bisa Beramal Bisa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Wata'ala Gak Ngenyak Berbat Masih Masih Tapi Mendakwa Mendakwai Jadi Aku Ngerakoni Taat Mau Ilabilahi Kejobo Pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala Tawakal 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 Ibu Bali Sampai Yang Sudah Weah Kom Hier Kepada Tawakal Terk Berbuat Dusa Temenan Sampai Si Euro Kabeh landsik Berbuat Dusa Temenan Sampai Si Cos Sampai Sampai Berbuat Dusa Kelawan Nulayani Nut Dados Nulayani Nilayani Nab nabi ini termasuk berbuat dosa ya ini dipengen nyudotakran, dipengen nyudot timbangan tetap nyudotakran, nyudot timbangan sama saja ketika kita itu nulayani perintai Rasulullah SAW juga berbuat masih masyarakat ayo Sibakum yang menyentuh ngananikum yang sirakabeh apa? mitluma ngumpamani perkoro yakni adab asobakang nganani apa mahadab mau komanuhin dan kominuh apa ke pengen kene adab koyok kome nabi nuh, nabi nuh kene banjir bandang ya aku koma hudin atau kome nabi hud utawa kome nabi hud, wis diperingat nunggu nunggu saurungaiku wis nabi nuh kene banjir bandang ya nabi hud kome ya wis kene adab ya ini berupa awan hitam wm busa angin di dingin ya apa itu kene angin dingin selama 8 hari ku kome nabi hud ya ini kome adab ya maka ya mimpin selama 8 hari ku kome nabi 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 respect khác nabi shulik itu ya urungnya nabi suscrib nabi soli Rp only supek supekulu supekulu kurang upot matian gesok matian jadi nabi soleh juga nabi soleh kaumnya juga kena adab nabi soleh nabi soleh kaum samud adabnya apa adabnya kena gempa juga gempa ambil suara yang memekek mengki nabi soleh minaladabi sangking adab jadi wama kaum mulutin wama lan uraono sopa kaum mulutin kaum nabi lut ayo mana zilam tegesi pangguna ni kaum nabi lut au zamanu halakihim uto zamane hancurin nabi lut mingkum sangking sirokabe aku bebaidin kelawan masa yang A adung yang dulu ini aku bisa dihancurkan kaum kaum yang dihancurkan kaum kaum yang di A diadab pokoknya pengen kena adab akhirnya kena adab akhirnya kena adab dituturin akhirnya kena adab tapi memang nabi-nabi dulu memang adabnya langsung jadi sebagian kena adab sebagian yang melak nabi ini gak kena adab yang gak melak kena adab kan mingkum sedoyang mingkum mingkum tapi sebagian mereka tidak bergabung tobat akhirnya kena adab jadi kita harus mengerti salah harus bertobat tapi saya tidak mengerti, ketika ada orang dakwah mengerti ya harus bertobat memang kadang-kadang kita melawan dosa sesuatu tidak mengerti kok mulai yang mengamalkan amalan beri kudu-kudu kudu-kudunya boleh hidalilis masalah yang ada, tidak ada yang ada ini adalah hadis nabi jahid ini adalah hadis nabi jahid ini adalah hadis usamah bin jahid bin harithah kudu-kudu-kudu-kudu usamah bin jahid bin harithah kamu menerima kasih kerana beri kudu-kudu-kudu kesempatan beri kudu-kudu dari hadis usamah bin jahid bin harithah semua yang beri kudu-kudu dari hadis oleh hadis dan beri kudu-kudu dari hadis ini dan mengerti kudu-kudu dari hadis dalam dino kiamat fayulko mongko din uncalake soporo julmau finnare yang dalam neraka jadi sumben dino kiamat dan orang lanang diuncalnon yang neraka nah untuk bilang mungko-mungko mboten kita mungko-mungko kita mboten termasuk orang diuncalnon yang neraka mampir saya mboten mungko-mungko kita harus berdoa terus berlindung kepada Allah dari neraka mungko mungko mboten apa akta bubat nih pira-pira ususe watenge rojul ususe matu fayaduru mungko mubeng-mubeng siapa rojul biha kelawan ususe yang mboten mau kama yaduru masalahnya yang akhirat itu usus brodur lah orang mati masalahnya mungko 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 kita ngeliling apa, cara saya ini harus mengganggu mesin lah, saya ini harus mengganggu mesin saya ini harus mengganggu mesin, saya ini nganggu ngerakal, bagaimana tanahnya mengganggu sapi saya ini traktor harus menggelisir apa itu, itu tukang traktornya cara saya ini mengganggu caranya dengan saya ini harus tidak kerasan saya ini ada traktor, saya ini kan traktor tidak ada, sempret suket juga tidak ada, jadi saya ini murni tenaga manual saya ini tidak cukup, saya ini cukup, saya ini cukup, saya ini cukup tidak cukup esing saya ini masalahnya kebanyakan petani, kebanyakan petani ya misalnya saya ini sempret suket, nganggu traktor harus menggcayai pelahang olולם dalam waktu yang cepat mengurangi banyak tenaga saya ini tahu apa, kalau mengisi The people and the money. They were able to buy cash for their earnings, they needed them to buy money and then they wanted. Then I was aware of my own money to buy something and that's how will they sell them? So that's what they sell. Because they are making the money because they have sold. They are the ones the one who must have been in their house. itu kawitan itu ada yang terima wawannya mungkin lebih muda cuma ada yang tidak ada ceritanya yang mudah di negara 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 tidak ada yang murni tenaganya Dewi bedanya ada yang merikulah mungkin itulah gak baru kaya harta karena itu mungkin maka sistemnya bagaimana akan harus dibicarakan bersama itu adalah syariah nama-nama nantok kalau tidak ingin riba itu semacam bagi hasil bagi hasil itu tidak ditentukan di depan misalnya sampean hutang 10 juta gue ngarap tegal uang 10 juta gue modal gue panennya lebih 10 juta dan tenaga itu luai piro batinnya piro bagi hasil itu bisa bagi hasilnya misalnya berapa persen berapa persen dari hasil bukan berapa persen dari uang pinjaman bedanya teman-teman itu pak jadi anu kurang ada yang mempaktekkan kurang yang mengelola ke nyatanya itu masalahnya orang yang kedudukan itu anu dan capat gasil berusaha nah nge itu masalahnya ini kan dendam modal untuk biaya iya 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 punya 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 modal 30 ini kurus benerin Ruki deh yang jadi masalah ini Pak, sistem yang halal yang jadi masalah kan sistem yang halal dan sistem yang haram nanti ada masalah berkah disitu dan kelanjutan, meskipun ketoknya aki tapi digaib berjalan oleh Allah SWT ya digaib berkah tapi sampai pakai hutang misalnya berapa persen dari pinjaman itu masuk kategori riba dan akhirnya apa? ketoknya saat ini tapi dia tidak kuat kerjasama kayak gini nanti yang membawa berkah malah membawa berkah itu dan akan berjalan terus diridui karena apa diridui oleh Allah SWT jadi mereka tidak berpikir iman tentang diridui oleh Allah SWT kita mikir ini membayar berapa persen dari modal kita sidik ini membayar berapa persen dari hasil ketoknya padahal yang bayar berapa persen dari hasil itu halal yang bayar berapa persen dari modal itu yang tidak halal akhirnya yang lola korupsi juga hancurnya apa? hancurnya apa? hancurnya sistem perdagangan seperti itu karena tidak jujur juga harusnya asasnya harus jujur harus jujur insya Allah kalau jujur berjalan misalnya sampai modal modali aku misalnya harus berapa persen dari untung ini aku jujur insya Allah diberkai Allah meskipun ketoknya akeh misalnya 30% kan ketoknya akeh 30% dari hasil hasil misalnya piromang misalnya hasil 100 ribu berarti misalnya hasil 90 ribu ketoknya kanakih kan misalnya sedihnya oleh 100 ribu, ketoknya 20 ribu hasil dari modal kan gak usahamu paling hanya mengukur 5 ribu bahwa 1 ribu kan ketoknya kanakih kan tapi karena itu halal dan diberkai oleh Allah SWT itu masalahnya disitu masalahnya disitu nah itu apa masalahnya masalahnya gak jujur misalnya gak jujur mulanya gue lihat nasabah yang tidak bagi hasil yang jujur itu memang sulit maka ada duit orang roto-roto emang ini harus kita duit padahal ini ditolong kerja sama sebenarnya kerja sama jadi sampai aku tahu mentalnya meskipun ketoknya akeh yang penting berberkah meskipun ketoknya akeh pengeluarannya yang penting diridui oleh Allah SWT insya Allah akan berjalan terus dan lancar lancar coba dulu kalau kita bayar ini akeh gak lancar kok akeh nyatanya ada rumah di sitabang gitu semakin lama nyatanya semakin jeru mau ini 5 juta terus 10 juta terus 10 juta terus 10 juta terus 10 juta setahun ngarep malah dihutang 1 juta atau ngarepnya 100 juta atau menurut terus nunda terus orang malah untuk hutangnya terus mendapat modal akeh mendapat harta akeh tapi malah akeh hutangnya nonton akeh hutangnya mungkin nonton sehingga mungkin nonton sehingga mungkin nonton sehingga bisa jadi karena itu termasuk istidrat dari Allah SWT jadi balasannya orang yang berdakwa tapi tidak mengerjakannya itu dilemparnya merokok dan berodol terus mubeng-mubeng kaya mubeng-mubeng kaya mubeng-mubeng kaya mubeng-mubeng gilingan kaya mubeng-mubeng kaya mubeng-mubeng ilahi maling rojul sepuh ahli nari ahli neraka ahli neraka terus ngubeng maka dia siksaan yang paling keras diantara siksaan yang sama di neraka kumawana kaya mubeng-mubeng tak kok sepuh ahli neraka tak kok ya pulan he pulan ma laka maute opo ikulaka yang terjadi marang siro yang tadi lama kalau begitu namanya alam tak ku bukankah na sopsiro ta'amuru peintah sopsiro mukulma rufi kebagusan nyelap nyelap terima terus iya kan bebyn terima terus terus, mau dulu mencari dalih wadah hal yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah pokoknya ini menutupi orang terus lah, gampang ini, pemerintah, api ceramah terus kalau aku ingin mengucap seporojul balayu, ya pancen aku amarmakruf, nahimung, nahimungkar kalau itu teman-teman yang nyegah, itu amuru perintah sepohyengsun, bila mahrif iklan kebagusan wadah hal yang dilema,!!!!!!!!!!! aku ngajak apa, tapi aku gak melakukan itu hukuman yang ngelakon wahini wadah anghal yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah, apa yang nyegah gimana hal yang nyegah, aku ngelarang berbuat mahasiat tapi aku aku ngelakoni mahasiat, jadi gak larang aku mau aku menging zino, aku berbuat zinc, bukan mau kemaster aku menging judi, aku berbuat judi, aku menging nombok togil, aku malah tambah togil dan lain sebagainya semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu dan seandainya kita sekarang masih sedikit-sedikit seperti itu semoga kita bisa meninggalkan dan ditolong oleh Allah untuk meninggalkan hal yang seperti itu kalau kita ucapkan kanjeng Nabi kita ucapkan Tandaliku kalau Tandaliku kita berada dikrandal al-mulati yang suung songkotitik dan maknanya Tandaliku kita tidak berujung metu ususnya metu kalau kita berada dikrandal ususnya kalau kita berada dikrandal kita berada dikrandal kita berada dikrandal usus dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu mudah-mudahan ketika kita amar marunai mungkar sesuai kapasitas masing-masing ditolong Allah untuk selalu istiqomah di dalam amar marunai mungkar dan juga ditolong oleh Allah untuk mengerjakan apa yang kita ucapkan Allah ta'ala alam subhanakallahu mafiyam asyadu allah ilaih lantai astaghfiruka wa tubuh ilaih selesai kapasitas masing-mungkar jadi kita tetap amar marunai sebanyak pengetahuan kita misalnya pengetahuan haji pengetahuan poligami pengetahuan itu boleh diamar marunai tapi kita mengamalkannya sesuai kemampuan kita selamat menikmati